Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Bawaslu RI, menerima laporan dugaan adanya politik uang calon legislatif DPR dan DPR DDKI. Bawaslu RI membenarkan adanya laporan dugaan politik uang terjadi di Johar Baru, Jakarta Pusat dan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Sementara itu, Bawaslu telah melimpahkan kedua laporan dugaan tersebut ke Bawaslu, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Silahkan bisa dikonfirmasi ke Bawaslu, Bawaslu, Jakarta Pusat dan Jakarta. Bawaslu, pada tanggal 21 Februari 2024, telah menerima dua laporan dugaan perbuatan politik uang yang terkait dengan salah satu calon anggota DPR RI, DAPIL II, dan caleg DPRD DKI DAPIL VII. Laporan telah dilimpahkan kepada Bawaslu, Kota, Jakarta Pusat. Satu laporan terjadi di Johar Baru dan dilimpahkan kepada Bawaslu, Kota, Jakarta Selatan. Satu laporan terjadi di Pesanggerahan. Selanjutnya akan ditangani oleh Bawaslu, Kota, Jakarta Pusat dan Bawaslu, Kota, Jakarta Selatan dengan melibatkan gak kunduk di masing-masing wilayah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.